Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, menjelang sore. Bapak, Ibu, pengawas yang hebat seluruh Nusantara. Hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman se-Nusantara. Baik, Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul yaitu Efektivitas Tupoksi Pengawas dalam Pemanfaatan TIK di era New Normal. Ya, silakan, Bu. Ya, yang pendahuluannya, yang melatar belakangi, saya mengambil judul ini. Ada kelihatan di layar ya, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Ya, saya perkenal juga sedikit dulu sebelum saya menyampaikan isim kalah saya. Itu saya pengawas, saya Pak Jisarni, LZ, yaitu berasal dari pengawas SMP Jakarta Pusat Wilayah 1. Pendahuluan yang melatar belakangi makalah saya ini adalah merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 hampir seluruh belahan dunia saat ini telah mengubah wajah dunia dengan wajah kecemasan, bahkan cenderung ketakutan. Direktur Jenderal Dirjen WHO, Terdos Adonam, Gebris Yusus, menekankan bahwa kini 10 juta penularan tekformasi dan 500 ribu kematian telah terjadi sejak pertama kali Cina memberitahu WHO soal virus yang menyerang seluruh penapasan kita. Kebanyakan orang tetap rentan virus ini masih memiliki banyak ruang untuk bergerak. menurut Tedros dalam press briefing terbaru seperti dilansir pada Arisa Lasa tanggal 30 Juni 2020. Dampak purus ini menciptakan efektif mengetuk signifikan pada berbagai sendi kehidupan manusia dalam kesehariannya, terutama di bidang kesehatan, ekonomi, sosial. Menurut Usen, tahun 2020 kehidupan manusia pada saat ini mulai memasuk era normal. Dalam konteks dunia pendidikan, Usen menyatakan bahwa berbagai upaya harus dilakukan mengidentifikasi dan melidiki tantangan yang saat ini dihadapi terismewa dalam hal sistem pendidikan dikarenakan adanya gangguan COVID. Maka peluang harus diekplorasi untuk masa depan pendidikan global di dunia pasca COVID-19. Oleh karena itu, tujuan pembahasan makalah ilmiah ini adalah untuk memberi alternatif dan solusi tentang efektivitas tupoksi pengawas dalam pemanfaatan TIK di era new normal. normal. Metodologinya yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi empirik dan studi prustaka dengan pendekatan kualitatif. Objek makalah ini ada tiga yang dibahas kajian teori. Yang pertama adalah era new normal. yang kedua yaitu efektivitas tupoksi dan ketiga pemanfaatan TIK. New normal itu pertama terminologi adalah muncul di bidang bisnis dan digunakan untuk mengingatkan kepercayaan pada ekonom bahwa ekonomi industri akan kembali normal setelah resesi kata si L. Erian tahun 2010. Istilah ini sejak itu digunakan dalam konteks yang berbeda untuk mengartikan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak terpikal telah menjadi terpikal. kata si Urban di Kironari mengatakan menggambarkan normal baru sebagai keadaan saat ini setelah beberapa perubahan dramatis telah terjadi. Apa yang menggantikan keadaan yang diharapkan biasa setelah itu peristiwa terjadi. Nolbar baru ini mendorong seseorang untuk berusaha dengan situasi saat ini. Situasi telah beberapa perubahan intes terjadi. Dengan kata lain, pengertian normal baru dapat dimaknai adalah menggantikan keadaan yang diterima, kebiasaan, biasa setelah peristiwa tentu terjadi. Ini contohnya di era normal sebelum COVID-19. Di kelas ada pertemuan antara guru dengan siswa yang guru bisa menjelaskan bertatap muka dan diperhatikan oleh siswa apa yang dijelaskan, materi-materi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu gurunya di kelas. Nah ini bisa di sebelum COVID-19. Ternyata setelah terjadinya COVID-19, antisipasi yaitu menggunakan daring di tengah antisipasi penyebaran virus corona ini, KBM tetap berjalan walaupun dikatakan home learning, siswa belajar di rumah, guru juga memberikan pelajaran dari rumah. Begitu juga kepala sekolah mengatur sekolah dari rumah, pengawas memberikan pembinaan bimbingan dari rumah. Nah inilah contohnya juga terlihat dari gambar. Tadinya kursi-kursi penuh dengan siswa, masing-masing dia juga meja dan juga asik belajar bertatap muka dengan gurunya. Sekarang yang ada di depan, yang ada di kelas hanya gurunya saja. Yang itu ditemani oleh meja dan kursi. Yaitu dia menyampaikan melalui WA, melalui Zoom, laptop, dan lain sebagainya. Nah yang berikutnya, yang kedua adalah efektivitas tupoksi. Efektivitas tupoksi ini adalah pekerja merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi sumbangan output terhadap percapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program atau kegiatan. Nah disini di dalam tupoksi pengawas juga dapat kita lihat apa yang kita lakukan sebagai tugas pengawas. Ada beberapa tupoksinya. Yang pertama menurut Mempan Nomor 21 Tahun 2010. Satu di bidang supervisi atau pengawasan manajerial, itu memberikan pembinaan, penilaian, bantuan, bimbingan. Mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengolahan sekolah atau penelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kenejaan sekolah. Nah itu bidang supervisi pengawasan manajerial. Berikutnya yang kedua adalah di bidang supervisi atau pengawasan akademik. Berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, pembinaan, bimbingan, dan kualitas hasil belajar siswa melakukan kepenilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Nah inilah tugas-tugas dari pengawas baik dalam bidang supervisi manajerial maupun supervisi akademik. Yang jelas serincian tugasnya itu misalnya ke pengawasan tadi, seperti pengawas itu pelaksanaan kurikulum, yaitu dia pengawasan akademiknya, pelaksanaan kurikulum mata pelajaran, proses pembelajaran, proses pembelajaran, proses hukum, sudi pelapangan, kegian ekstra kurikuler, itu dalam pengawasannya, itu pengawasan akademik. Menggunakan media, alat bantu dan sumber belajar, kemudian kemajuan belajar siswa, lingkungan belajar, nah itu dalam bidang pengawasan. Sedangkan di kepengawasan manajerialnya, pelaksanaan kurikulumnya bagaimana sekolah, peninggaraan administrasi sekolahnya, keneja kepala sekolah dan staf sekolah, kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah, kerjasama sekolah dengan masyarakat. Nah ini kalau kita lihat di dalam kepengawasan. Jadi di sini ada tugasnya itu, rintian tugas dalam kepengawasan itu juga menasehati, baik akademik maupun manajerial, juga pemantauan, mengkoordinir, dan supportingnya. Nah misalnya dalam menasehati, juga pengawasan akademiknya menasehati guru dalam pembelajaran, jadi juga membimbingan yang efektif. Juga guru dalam meningkatkan kompetensi personal, guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Misalnya guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, guru dalam melaksanakan kompetensi pribadian, sosial, dan pedagogi, dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam penasihatan dengan pengawasan manajerial, kepala sekolah dalam bidang pengolah pendidikan, kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan, kepala sekolah dalam peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah, dan begitu juga menasehati staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolahnya, kepala sekolah, dan staf dalam kesejahteraan sekolah. Sedangkan di dalam monitoring atau memantau, dia juga dalam bidang kadonik akademik itu ketahanan pembelajarannya, pelaksanaan ujian mata pelajaran, standar mutu hasil belajar siswa bagaimana, kemudian juga pengembangan profesi guru, pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar, begitu juga memantau di dalam bidang pengawasan manajerial, penyelenggaraan kurikulum, administrasi sekolah, manajemen sekolah, kemajuan sekolah, pengembangan SDM sekolah, dan juga penyelenggaraan ujian sekolah, dan penyelenggaraan penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya adalah tugas pokok dari pengawas. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pemanfaatan TIK. Nah, ini penting sekali ya. Saya banyak pengalaman juga bergabung di Apsi Pusat ini, sangat keberuntungan sekali membuka poin-poin untuk memajukan tugas-tugas pengawas saya merasa sekali dari mulai pembukaan, membuka link pelatihan-pelatihan sampai sekarang saya nggak pernah absen. Jadi, saya berterima kasih sekali ini dengan Apsi Pusat, yang salah satunya makanya saya angkat itu menjadi judul dari makalah saya ini, pemanfaat TIK ini sangat kurang sekali, apalagi di sekolah dan juga kepala sekolah, apalagi juga pengawas tidak semuanya menguasai. Nah, dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, membawa cerah ke depan pendidikan, juga kepada guru, kepada juga kepala sekolah, staf sekolah, itu bertambah ilmu pengetahuan pengawas untuk memberikan ilmu-ilmunya juga kepada warga sekolah. Nah, pendidikan berkualitas terinteraksi dengan teknologi ini melalui pendidikan online, mengadopsi modalitas dalam implementasi, instrukturalnya, dan melaksanakan digital, virtual, dan juga virtual kelas pembelajaran juga melalui digital ini. Banyak yang dapat kita ambil manfaatnya. Karena saat ini adalah belajar jarak jauh. Maaf, Bu. Bu Aya. Maaf, Pak, potong dulu. Ini waktu tinggal 4 menit. Bapak lagi, Pak. Oh, terima kasih. Ya, lanjut, Pak. Nah, berikutnya, ini masalah utama dalam langkah-langkah menyelesaikan masalah itu. Di sini temuan empiris penulis, hampir 50 persen guru tidak menggunakan TIK dalam proses belajar mengajar PBM. Kemudian dalam konteksi internasional telah ada sejumlah studi signifikan oleh asosiasi dalam organisasi di mana peningkatan peralatan dan TIK ini disorot dan terungkap bahwa tingkat penggunaan guru cukup rendah. Nah, itu salah satunya. Baik. Langkah-langkah penyelesaiannya, satu, melakukan sosialisasi untuk mendorong para guru untuk menggunakan media pembelajaran terbasis. Yang kedua, mempersiapkan perilaku BFOR guru dan kepala sekolah dalam live style agar gemar melakukan aktivitasnya menggunakan TIK. Sehingga lebih siap menyambut cara masuknya TIK dalam pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan komunitas pembelajaran di mana setiap orang tertarik dengan media pembelajaran dan membasis TIK dengan tujuan agar dapat saling belajar. Yang keempat, meningkatkan penggunaan TIK dalam berkomunikasi misalnya menggunakan email, video call, misalnya juga aplikasi Zoom, dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya selanjutnya tentang hal efektif untuk uksi pengawal dalam pemanfaatan TIK era new normal ini memastikan guru dapat menyampaikan materi kepada siswa tetapi guru juga harus dapat memastikan bahwa para siswa hadir di kelas saat pembelajaran online. Mengatur jam belajar agar siswa tidak perlu terlalu lama menatap monitor. Ketika jam belajar lebih pendek yang menjadi tantangannya adalah bagaimana guru dapat membuat konten yang pas agar siswa tetap bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan pembelajarannya saat proses belajar dilakukan secara online. meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan platform digital mulai dari mengatur pertemuan secara virtual, memastikan siswa mendapatkan informasi yang diberikan, membuat video pembelajaran, membuat penilaian dan feedback-nya, serta berbagai hal lainnya yang harus segera dipelajari pada guru dalam waktu singkat. Nah demikilah cara implementasi dalam teknologi pembelajaran. Sebagai penutup dan juga berdasarkan kesimpulan tadi, maka disarankan pengawas sekolah dapat berperan aktif sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendorong kepala sekolah dan guru agar dapat merubah perspektif mereka dengan cara membentuk kembali perspektif dan praktis sekolah terkait dengan mengapa, siapa, apa, dan bagaimana pendidikan dilaksanakan di era new normal. Mengoptimalisasikan, pik, dan konsisten menerapkan prinsip tata kelas sekolah yang baik. Nah demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, ya tentu banyak kekurang-kekurangan, saya juga dapat minta masukan dari Bapak dan Ibu semua, ya apa yang telah saya harapkan untuk sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aja, Ibu Aja Sarni, gimana judulnya sangat menarik sekali untuk kita cermati dan kita berikan tanggapan atau masukan kepada makalah yang telah beliau sampaikan. Efektivitas Depoksi Pengawas dalam Pemantaman Tika di era new normal. Bapak-Ibu semua, para peserta yang hadir pada hari ini, dipersilakan untuk memberikan tanggapan, masukan, serta mungkin ada pertanyaan terkait dengan pemaparan yang telah sampaikan oleh Ibu Aja tadi. Anda mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Dipersilakan, kita lihat dulu. Ada yang sudah reshan. Ada yang sudah reshan. Saya Pak, Ibu Beti. Oh, Ibu Beti ya. Ibu Beti. Ya, silakan, Ibu. Silakan langsung saja, Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Aja. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Ibu Beti. Tadi saya lihat pemaparannya cukup bagus ya, runtut. Saya lihat tadi ada langkah-langkah di situ. Jadilah Pak, Ibu. Tidak ada sebagian... Ibu tidak kedengaran di mood kali itu ya. Pak, Pak Samsel ini suaranya hilang ya? Ya, hilang, Pak. Hilang. Oke, oke. Oke, silakan, silakan. Beti, silakan caranya. Iya, itu tadi saya mau tanya sama Ibu Aja. Bagaimana cara Ibu untuk menjalankan langkah-langkah itu, Bu? Dengan apa gitu di masa COVID-19 ini? Apakah Ibu melakukannya secara daring atau melakukan pertemuan di sekolah? Bagaimana Ibu menjalankan langkah-langkah itu, Bu? Oh ya. Terima kasih, Ibu Beti. Pertanyaannya bagus sekali ya. Langkah-langkah yang saya lakukan, Bapak dan Ibu, memotivasi guru-guru itu, saya memulai daring, Bapak Ibu. Saya memberikan penjadualan selama satu bulan itu, saya punya binaan itu ada 15 sekolah. 15 sekolah itu satu bulan itu selesai untuk saya lakukan pembinaan. Karena pada umumnya yang sebagaimana saya katakan tadi, ada 50 persen itu pik itu belum mengena dengan apa yang kita lakukan, yang diharapkan saat sekarang. Karena saat sekarang home learning itu tentu karena tidak bertetap buka, itu perlunya menggunakan pik. Nah, berbagai media, ya selain seperti ini ya, di Zoom, misalnya Google Mailman, ya kebanyakan itu juga tidak hanya selalu dengan WhatsApp, yaitu kadang juga memberikan tugas-tugas itu dengan WhatsApp itu kan membosankan juga bagi siswa-siswi. Itu ada keluhan-keluhan itu juga saya tampung, karena di waktu pertemuan bertatap buka seperti ini. Saya gunakan daring ini, Bapak dan Ibu, sekalian memberikan contoh dan pelajaran kepada Bapak Ibu Guru. Dan saat itu juga saya, saya dua langkahnya Bu Beti. Yang pertama, saya grup kepala sekolah saja dulu. Sebelum saya mulai melangkah ke sekolah masing-masing, saya sosialisasikan kepada kepala sekolah, supaya kepala sekolah juga mempersiapkan apa tugas-tugas kepala sekolah, walaupun misalnya dia home learning, pada guru mengambilkan materi dari rumah. Dan juga saya sampaikan di situ, saya sosialisasikan bulan ini tentang apa, bulan depan-depan tengah apa, sesuai dengan program ke pengawasan. Nah, jadi di dalam saya memberikan pembinaan itu, langkah-langkahnya adalah dengan daring, karena kita itu belum ada bertatap buka di sekolah. Nah, sudah dari pertengahan bulan Maret ya, sampai sekarang, ya memang pertama itu, gurunya itu di bawah 50 persen, ada 40 persen juga. Dan masih asing dengan IT. Nah, setelah saya perkenalkan, dapat satu persatu itu dari ini juga, dari pelatihan-pelatihan ini, saya mulai, mulailah dengan tetap buka seperti ini, mulai mengajarkan juga Google Maret itu bagaimana. Nah, ternyata juga katanya, bu, ya dengan Google Maret aja kita ketemu, karena waktunya itu panjang. Nah, jadi sehingga kita puas bertemunya. Kemudian juga kalau bosan dengan itu, dengan Zoom seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, WhatsApp setiap hari tetap jalan. Nah, dengan jari pertemuan ini juga tetap jalan. Saya kan memacu, memotivasi mereka juga, sehingga dia juga ada kreatif-kreatifnya juga. Kita itu sudah terpuruk dengan tik ya, yang terlena selama ini dia di kelas itu, hanya bersetip sapa dengan siswa, dengan kita bersama-sama, dengan itu tidak menggunakan daring, dan juga IT-nya juga sedikit. Nah, sekaranglah ada mindset-nya dirubah dengan sekejap mata, dengan lebih kurang barangnya sudah berjalan ini tiga bulan, sampai empat bulan. Nah, itu Alhamdulillah, saya terapkan juga sedikit-sedikit. Sekarang dia sudah, dari tadinya 50 persen, dia sudah menambah lagi, sampai 60 persen, 70 persen. Saya senang juga ya, ilmu yang kita dapatkan itu, kita sampaikan juga, dikembangkan juga, dimanfaatkan juga orang lain, itu merupakan amal ibadah juga buat kita. Nah, sehingga sekarang itu mereka itu, itu merupakan ketagihan juga, Bu. Kapan kita lagi ada pertemuan? Nah, tentang pembahasan. Telah dimonitoring, telah sudah ada nanti itu ada supervisi melalui juga daring, kemudian minotoring selalu adalah daring, nanti saya evaluasi melalui daring. Sehingga semua mereka itu, saya di absen satu-satu, memulai di tengah kita memberikan pembinaan, kemudian akhir. Sehingga dia nggak bisa beranjak dari tempat. Nah, di sini terlihat nanti, kalau ada gurunya, apa yang saya berikan, belum juga mempraktekan, nanti saya kelompokkan. Nanti mana kelompoknya yang tinggi, yang di atas, kelompok sedang, kelompok bawah. Nah, jadi di sini saya juga mengevaluasi. Jadi, membevaluasinya dari guru, guru dan kepala sekolah yang sudah mahir IT-nya, yang sedang, yang kurang. Nah, supaya ada mentor juga, saya mencontoh juga dengan Apsi Pusat. Karena tidak seperti penitia, nggak capek juga. Dia itu memperlakukan juga mentor-mentor, sebagai pengawas-pengawas, saya lakukan juga seperti itu. Bapak dan Ibu, terima kasih juga Denny ya, dengan Apsi Pusat, dengan penitia dan juga, nah saya belajar juga di sini. Sehingga, ilmunya mereka itu, yang pintar tadi, berbagi juga kepada yang sedang, yang kurang. Dan ini saya tunjuk juga, jadi mentor-mentor. Nah, sekarang, saya sudah mulai juga pembinaan karena Raker, ini mau tahun ajaran baru, kita masuk ke semua sekolah, saya sudah mulai menerapkan seperti itu. Tidak kepada kepala sekolah saja, juga kepada guru, dan tentu juga kepada siswa. Jadi, cara begitu, mengperhatikan cepat, itu selesai masalah yang kita hadapi. Nah, begitu, Bapak Beti ya, pengalaman saya, dalam langkah-langkahnya. Semangat sekali ini, makalah best prestige, Bapak Beti, sudah Ibu lakukan ya. Iya, Pak. Nah, gimana Bapak Beti, kita, mungkin sudah jelas ya. Bentar, pasti lain-lain apa, Pak. Ibu Haja tadi. Ya, silahkan Bu. Ya, begini. Tadi dari urayan yang Ibu Haja bilang, berarti Ibu sudah melakukan, melakukan empat tupoksi kepala, tupoksi pengas sekolah, mulai dari pemantauan, pembinaan, membimbing dan latihan, dan juga melakukan penilaian. Boleh enggak, Bu, tahu bagaimana caranya melakukan, sekaligus empat itu, dengan Ibu pakai instrumen apa, gitu, apa saja isinya, gitu, dan bagaimana waktunya, karena melakukan secara bersamaan, gitu. Terima kasih. Ini pengen tahu jelas nih, Bu, ya. Bisa, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan pula di sekolah, ya, binaannya. Ya, silahkan, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya, Bu, memang saya itu sudah mau, sudah mulai mencoba, Bu Beti, ya, mau mencoba untuk penilaian dari keplastian. Tidak ada suaranya. Maaf, yang lainnya. Sampir ke mute. Bu Haji Sarninya ke mute. Enggak, Bu. Kenapa ya, Bu? Iya. Oke, sudah. Coba diulang, Bu. Iya, Bu. Pak. Coba diulang, silahkan. Dengar enggak, Bu? Sudah dengar, Bu, dengar. Sudah dengar, ya. Sebenarnya, Bapak-Ibu, saya sudah, sedang perencanaan, Bu, sedang-sedang, apa, diprogramkan, Ibu. Sedang diprogramkan. Tapi belum telaksana seluruhnya. Nah, misalnya, Ibu, saya gunakan tabelnya dapboard penilaian profesional kepala sekolah atau guru, ya, Bu. Nah, itu ada misalnya bilang penilaian keneja kepala sekolah, itu misalnya itu adalah penilaiannya itu penilaian dengan menggunakan skala lima, Bu. Kenapa skala lima? Supaya lebih mendetil saya menilainya. Yaitu, skala lima itu adalah luar biasa, sangat bagus, bagus, cukup, dan buruk. Nah, ini saya lagi sedang proses, ya, Bu, ya. Belum selesai. Nah, jadi, Bu Beti, makanya belum kesempurnaan ini, ya. Karena kita sambil berjalan, sambil laktanakan juga, ya, kemarin itu. Karena dari hasil laporan-laporan juga, dari supervisi akademik dan manajerial setiap sekolah. Nah, saya bersamaan juga dengan makalah ini, ya, saya sudah mulai, saya mencoba, saya coba, Bu. Jadi, tabelnya itu bidang penilaian itu ada keneja kepala sekolah dan juga tentang guru. Keneja guru dalam pembelajaran. Keneja kepala sekolah dalam mengelola pendidikan dan kemudian keneja guru dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini juga dalam proses juga belum sempurna, Bu Beti. Nah, itu yang baru saya lakukan. Tadi saya menjelaskan sedikit teorinya itu, ya. Tadi, Ibu Haja kan memaparkan ada sekitar 50 persen guru yang belum IT, yang belum... Oke, Ibu Haja, ya. Mungkin menyambung dengan Bu Beti tadi. Ini supaya lebih... Ada pemantuan dulu kan baru penilaian, kan, gitu. Ya. Makanya ada ada penilaian itu sekitar 50 persen. Halo. Apakah Ibu Haja pakai instrumen lengkap diadamu dari pantau pembinaan rencana pembinaan dan rencana pembimbingan seperti tadi Google Class pembelajaran ini. Tidak, tidak mau ngomong nih. Ya. Eh, mohon maaf. Tidak, 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 ya. Memang kita mengadakan penilaian dan pemantauan itu kita menggunakan instrumen, ya, Bu. Nah, jadi saya menggunakan instrumen-instrumen itu setelah saya kumpulkan instrumen-instrumen itu di bidangnya apa tentang apa, supervisi tentang apa, manajerial tentang apa, gitu lah, Bu, ya. Nah, memang ini baru sedang berjalan. Belum bisa saya simpulkan, Bu. Nah, itu sedikit saya senggol ke sana. Oh, itulah yang mulai saya lakukan, gitu, Bu, Beti. Ya, kalau ada kekurangan-kekurangan mungkin kini kena belum tuntas, ya. Nah, Bu. Assalamualaikum, Bu. Boleh. Lantian, Bu. Jangan nanya. Insya Allah, Bu, Beti, ya. Nanti kita berbagi lagi. Karena kita dari awal kan ketemu terus, Bu, Beti. Baik, Pak. Oke, Bu, Beti. Terima kasih. Kita lihat ini ada mungkin menyambung ini dengan pertanyaan yang ini ada tadi dulu, Bu. Apakah bisa berbagi jadwal pembinaannya, ya, Bu? Ini dari Bu Hasanah. Dia minta jadwalnya. Ini agak nyamun dengan yang pertanyaan, Bu, Beti. Bagaimana jadwalnya seperti apa ini? Ya, terima kasih, Bu Nurah Sana. Saya menjadwalkan tugas-tugas saya itu sebulan, tiap bulan, ya. Tiap bulan itu saya tuntasin semuanya. Nah, misalnya tanggal, misalnya di bulan Juli ini mulai tanggal 13 Juli kita masuk, ya, Bu. Nah, nanti itu di mana? Nanti saya lihat tanggal-tanggalnya selain tanggal merah itu Sabtu dan Minggu. Nah, itu saya gunakan. Nanti tentang pembinaan, tentang apa? Nanti kita sesuaikan juga dengan program. Sehingga nanti nyambung dengan program yang, dengan program apa yang kita lakukan di lapangan. Nah, pembinaan itu saya berikan tanggal, Bu. Nanti tanggal, setelah saya berikan jadwalnya masing-masing itu, saya selalu gunakan itu adalah WhatsApp, ya. WhatsApp itu lebih cepat. Nah, WhatsApp itu setiap hari saya ada namanya paket Aji Sarni. Saya buat namanya grup paket Aji Sarni. Nah, jadi setiap hari saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah. Saya kepala sekolah itu tidak guru saja saya kumpulkan. Kepala sekolah semuanya saya kumpulkan. Kalau misalnya nanti setelah saya evaluasi dari gedeja masing-masing itu saya sampaikan di situ. Saya sampaikan, saya tayangi nanti sekolah-sekolah mana, kekurangannya apa, sehingga saya tahu apa yang akan dia lakukan. Seperti ini ya, seperti tahun ajaran baru ini. Jadi saya tayang, di waktu saya mengisi materi ke sekolah-sekolah untuk Raker, dia wajib itu mengundang pengawas setiap tahun itu. Kenapa? Itu nanti saya menyampaikan di situ evaluasi program satu tahun. Program satu tahun itu itu saya dari supervisi dari akademik non-akademiknya itu saya evaluasi dulu sesuai juga dengan rapor mutunya. Nah, setelah saya sesuai dengan rapor mutunya, tadi ada keneja gurunya, juga rapor mutu sekolah, keneja kepala sekolah juga, nanti di situ saya tayangkan. Tadi saya ada beberapa jam itu diberi waktu dari mulai sampai selesai. Nah, nanti apa program-programnya itu yang belum selesai. Itu layangkan dilanjutkan untuk program berikutnya sambil untuk menyambi-nyambi untuk menyelesaikan program yang belum selesai itu. Biasanya guru itu dan kepala sekolah juga hanya empat fokus pekerjaannya itu adalah pertama buat program, yang kedua melaksanakan, ketiga mengevaluasi, keempat menindaklanjuti. Yang hanya setiap tahun itu selesai, hanya dua. yaitu membuat program dan pelaksanaan. Evaluasi itu kalau dilihat tidak semua guru di bawah 50 persen, apalagi tidak lanjutnya. Nah, makanya saya memberi jadwal itu, diberikan jadwal pertemuan per tatap muka setiap bulan, nah, baik itu dulu kita sebelum COVID seperti itu juga, setelah COVID itu juga. Nah, nanti saya share, saya buat awal bulan itu, dia sudah tahu nanti sekolah mana dari tanggal 1 siapa, tanggal 2 siapa. Kepala sekolah menyiapkan masing-masing supaya dia tahu juga, ya bukan saya, menyiapkan nanti pertemuan melalui Zoom kah, atau melalui Google Meet kah, nanti dia yang menyiapkan, saya suruh siapkan. Supaya dia belajar juga bagaimana caranya. Ya, ya Pak. Maaf, Bu Aja. Ini yang Bu Aja sampaikan ini, ada nggak tertulis ini, jadi bisa di-share screen aja supaya bisa dilihat. Oh, ya kebetulan saya di WA saya ada nih, Pak. Jadi cari-cari dulu nih, Pak. Nah, laporan dari... Selainnya tidak ada ya? Nggak. Iya, Pak. Nah, laporan itu, Pak, nanti ada pertemuan, bertetap muka sekolah, nanti saya bikin absennya, dia bikin absen yang telah diajarkan, dari sini juga absennya dari, kemudian saya minta laporan. Laporannya itu dua serahin. Yang pertama, ada laporan itu adalah soft copy, yang kedua hard copy. Nah, saya satu, ada undangan, itu bikin undangan juga. Undangan untuk guru-gurunya. Nah, kedua, itu ada daftar hadirnya. Ketiga, materi apa yang saya sampaikan. Nah, keempatnya, itu ada laporan dari Notulen. Yang kelima itu adalah, ada foto-fotonya. Jadi, ada foto-fotonya juga. Biasanya, guru itu, untuk menyimpan foto-foto dokumentasi itu, susah sekali. Nah, sekarang saya sudah mulai juga mengajari, karena ada siso, itu ada beberapa giga, itu masuk terhimpun ke sana. Mereka senang sekali. Berarti nanti masukkan nanti, masukkan nanti untuk bisa disempurnakan lagi. Terima kasih. Silakan Pak Agung Wahyudia, yang resennya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan dibuka, Pak. Pak Agung, mungkin yang tadi, Pak Buneni mungkin ini, Pak Agung mungkin yang tadi bertanya, belum diturunkan. Kita belum turunkan. Halo, Pak Agung. Pak Agung mau tanya nih? Saya, Pak. Bisa. Pak Agung mungkin yang tadi, Pak Samsir, mungkin Bu Neni yang di atasnya lagi. Pak Agung mungkin yang tadi itu, kita belum diturunkan. Oh, ya. Barusan Pak Ruslan, Pak Samsir. Pak Ruslan? Ya. Ya, dipersilahkan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sebatannya. Ya, Bu Aja, yang terhormat. Bu Aja, Haji Sarni ya. Sebagai penyaji hari ini. Jadi, mengamati langkah, di dalam langkah, yang Ibu tuliskan itu kan, ada namanya tepoksi pengawas. Ya. Tapi dalam paparan Ibu itu, tepoksi pengawas, gayanya tidak seperti yang dituliskan itu kan, hanya di supervisi akademik dan manajerial. Kenapa tidak langsung tuliskan tepoksi pengawas yang lainnya, supaya kita ketika membacanya dalam menyemak dari Tusan Ibu itu, sangat terpapar gitu, sehingga antara program monitoring, dan ide yang akan kita sabaikan itu, terkapir di dalam pembinaan. Nah, mestinya kan harusnya mungkin dari tepoksi pengawas itu, ya bisa ditambahkan lagi, Bu ya. Oh iya, Pak. Ya, Pak Ruslan. Kebetulan saya ini mau belajar menulis juga, supaya tidak kabur gitu, Bu. Ya, Pak Ruslan. Itu ya, Bu ya. Mohon dijelaskan lagi. Tepoksi pengawas juga. Pak Ruslan. Ya, terima kasih banyak ya, Pak Ruslan. Itu masukannya. Sebenarnya di makalah itu ada saya buat ya. Nah, tapi karena waktunya itu singkat juga, ya makanya saya bercerita-bercerita aja, Pak. Penambahan-penambahannya dari matrik tupoksi pengawas, dan juga termasuk juga tupoksi fungsi pengawas. Nah, sebenarnya saya di makalah saya sudah ada tuh, Pak. Jadi, karena saya tadi itu enggak buat di powerpoint, ya tinggal saya jelaskan saja, Pak. Tapi sebenarnya itu di dalam makalah itu sudah saya buat seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak Ruslan, masukannya. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Pak Samsir, Ibu Nani. Ada satu pertanyaan lagi, karena waktu sudah. Ibu Nani, Pak Samsir. Pak Adedih, siap. Oh iya, silakan, Bapak Nani. Bapak Nani. Nani, terima kasih. Ini hanya mungkin masukan. Satu, tentang penulisan efektivitas. Oh iya, Bu. Kalau bahasa Indonesia, efektivitas tetap aja pakai V. Efektivitasnya. Yang kedua, Ibu, coba mungkin untuk kesimpulan, tolong di-share lagi kesimpulan, penutup. Iya, betul deh. Monggo. Iya. Untuk kesimpulan, di-share lagi, screen, share screen lagi. Kesimpulan ya, Bu. Iya. Iya, mari, Ibu. Penutup, Ibu. Iya, penutup ya, Bu. Iya. Jadi penutup-penutupnya mana? Oh iya, Bu. Ini, Bu. Oh, saran ya, Bu. Anung kesimpulannya. Tadi kesimpulan. Iya. Ini, Bu. Ya, ini ya, Bu. Yang, coba sebelum, sebelum itu tadi yang ada 50% itu, Ibu. Oh, ada 50% ya, Bu. Iya. Ini, Bu. Nah, 50%. Ibu, kan ini menemukannya bukan berdasarkan dari referensi orang lain. Di situ saya baca, itu di dalam kurung, mungkin dalam buku ya. Iya, Bu. Tapi kalau melalui pemantauan, tidak perlu ditantumkan hasil seperti ini. Karena hasil Ibu belum tentu 50%. Dan itu pun kesimpulan yang dari penulis ini, itu ditulis tahun 2010. Jadi mungkin untuk yang sekarang itu tidak tepat. Yang tepat melalui pemantauan Ibu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi bukan berdasarkan referensi dari orang lain yang sudah dilakukan sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi berdasarkan pemantauan Ibu sendiri. Menurut saya itu yang benar. Menurut saya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Bu Nani. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu. Mari tutup dulu, subscribe, Ibu. Oke. Ya. Terima kasih, Ibu, masukannya. Pak Deddy, Pak Deddy. Pak Deddy, ya. Pak Deddy. Pak Deddy. Ya, Pak Deddy. Ya, silakan Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Selamat berjumpa, Ibu Haji Sani. Masih kenal Pak Deddy dari Banten, ya. Masih, Pak Deddy. Sangat bahagia saya melihat Ibu bisa ditampil di Apsi, di luar biasa. Sudah lama kita ketemu, Pak. Ada satu hal yang bisa saya sampaikan. Berdasarkan saat ini, BDR kita menuntut para pengawas ini memang melatih seperti Ibu melakukan pelatihan maupun BIMLAT terhadap guru-guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, baik melalui luring atau udaring. Umumnya, guru bisa mengikuti itu dan tadi Ibu sampaikan, di Jakarta apalagi guru-guru kita hebat sehingga dengan mudah, begitu tidak lama sudah bisa melakukan itu dan efektif pelatihan Ibu. Tapi banyak sekarang itu dikeluhkan. Gurunya sudah pinter, tapi efektifitas ketika disampungkan dengan siswanya ini menjadi sebuah kendala. Ada siswanya yang seperti, apalah namanya, belum paham, siswa melakukan, menggunakan gadget, apalah itu. Kemudian juga dikeluhkan juga masalah sinyal dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, apa yang dilakukan Ibu selaku pengawas untuk mendampingi pembelajaran yang guru lakukan terhadap siswa, yang sedang siswa ini sedang tidak biasa-biasa. Jadi memang harus dibantu. Saya belum melihat tadi kiat apa yang dilakukan oleh pengawas dalam mendampingi guru-guru melakukan pembelajaran berbasis IT ini. Karena kalau gurunya sudah dilatih begitu mudah, dengan cepat bisa memahami, tapi ketika diimplementasikan, masih dikeluhkan bahwa siswa-siswa kita mengalami kendala. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan bisa menambah. Selamat buat semua. Ini luar biasa. Apsi kita sudah menjampungkan para pengawas di seluruh Indonesia. Terima kasih, Apsi. Mohon Ibu untuk tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deddy. Bagus banget ini ya pertanyaannya, masukannya juga. Yang tertentunya kita, saya yang saya lakukan Pak Deddy, pendekatan. Pendekatan kepada guru yang bersangkutan. Memang orang mengatakan di Jakarta itu udah gurunya ada guru hebat, semuanya ada pintar tektik. Ya, inilah terpanggil saya untuk mengambil judul dari makalah ini. Karena di sekolah itu nggak semuanya guru yang dipintar dengan tektik. Dan juga ada yang pintar nggak mau berbagi. Nah, jadi dengan ilmu yang saya dapatkan tadi, saya sekarang, saya katakan, di mana ikut pelatihan, tolong sampaikan kepada guru, kepada guru yang teman-teman yang ada di sekolah. Bapak-Ibu bikin jadwal, itu sebagai narasumber, nggak perlu diambil dari luar. Ambil dari Bapak dan Ibu untuk menjadi narasumber, menyampaikan ilmunya tadi. Nah, jadi saya tekankan seperti itu kiat-kiatnya, Pak. Jadi guru-guru sekarang itu kan banyak mengikut pelatihan. Nanti setelah dia mengikut pelatihan, biasanya itu nggak ada laporan. Dan juga hanya dapat ilmunya untuk sendiri. Sekarang saya jadwalkan, juga nanti itu laporan dari kepala sekolah. Guru-guru yang telah mengikuti pelatihan apa saja, judul pelatihannya, itu harus dia sampaikan di sekolah, walaupun sekarang dalam keadaan daring, juga beri jadwalnya, penjadwalan guru untuk memberikan, menyampaikan ilmu yang dia dapat. Nah, guru yang kurang, ya seperti contohnya Pak, ya katanya, besok saya akan mau pensiun, untuk apa lagi untuk belajar, untuk apa lagi saya untuk mempelajari ini. Itu banyak, Pak Ibu. Tapi saya nggak bosan-bosan memadakan pendekatan dengan kekeluargaan, dan dengan MWA terus-menerus, sampai saya share-share contoh-contohnya. Kemudian Pak ini membuat siswa bagaimana, membuat tim bagaimana. Nah, akhirnya nanti saya suruh dia, berkali-kali dia ini, dia kirim ke saya. Nah, jadi merupakan suatu kebanggaan juga bagi meliau. Jadi kita tidak menutup mata kepada mereka yang kurang itu, kita jangan jauhi. Saya tidak jauhi, saya selalu dekatin. Karena juga kalau misalnya kita nggak sempat, saya panggil itu operator, atau saya suruh guru, ada pintar yang IT, dia yang memberikan, saya beri tugas satu guru, lima orang atau empat orang, nanti sambung-menyambung. Empat orang itu sudah bisa, nanti sambung-sambung lagi ke yang lain. Nah, itulah yang saya dapetin teorinya satu dari Apsi ini, yaitu adanya mentor-mentor ini. Bapak dan Ibu, saya berbahagia sekali. Makanya kalau ada pelatihan, saya nggak pernah absen. Nanti juga, yang tahu itu adalah Ibu Artati ya. Jadi, karena saya itu banyak ilmunya di sini, saya dapetin. Saya transfer juga kepada sekolah yang binaan saya. Apalagi sekolah yang susah itu sekolah binaan swasta. Pasal itu dia. Oke, ya Bu aja. Oke Pak. Ini semangat, luar biasa ya. Luar biasa Bu. Terima kasih Ibu ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Sebenarnya kita ingin berbincang-bincang panjang nih. Dengan Bu aja Sarni dari makalanya ini ya. Kami dari moderator mengucapkan terima kasih banyak dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin masukkan-masukannya, karena ini dari best practice Bu ya. Iya Pak. Maka mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu diberikan masukannya. Yang pertama adalah mungkin kegiatannya nanti Ibu rinci lagi. Sehingga nanti ada gambar satu, dua, tiga urutannya. Kemudian jadwal. Kemudian kegiatannya juga runtut ya. Runtut. Karena best practice itu paling gampang kita melihatnya Bu ya. Ya. Apalagi Bu yang melakukan sendiri tentu ceritanya, dari ceritanya ini luar biasa ini. Kemudian penulisannya juga mohon di, yang lainnya juga bagi kita-kita semua yang belum tampil. Mungkin juga sebagai masukan untuk kita bersama. Kemudian yang terakhir Bu ya, ambillah data terkini. Sehingga data itu lebih mendekati aktual ketimbang kita mengambil data yang lama. Mungkin datanya sudah berubah. Mungkin itu saja Bu aja ya. Selamat telah tampil pada sore hari ini. Sebelum ditutup, saya hadiahi Bu dulu. Pantun nih. Untuk semua. Ya Pak. Kita dari Kepri ini ada pantun. Ya. Ya. Pemakalah adalah orang-orang hebat. Kegiatan dilakukan di perum apsi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk bisa mengubah diri. Mudah-mudahan berfaat. Oke Bapak-Ibu semua. Sampai waktunya. Bu Ajasarni ada yang mau disampaikan sedikit sebagai penutup. Halo. Mute Bu Ajasarni. Oh iya. Mute ya Bu. Ada yang mau disampaikan sedikit Bu? Oh iya. Terima kasih terutama kepada Pak Nitya yang hadir hari ini. Dan moderator. Dan juga pada umumnya kepada Apsi Pusat. Dengan selama mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Terasah juga ilmu dan pengalaman. Yang selama ini yang belum kita punya. Sekarang kita sudah memiliki. Tinggal kita berbagi sesama teman-teman. Yang belum dapat. Saya juga yang ikut, yang aktif saya sendiri di lingkungan saya di Jakarta Pusat 1. Nah saya juga berbagi kepada teman-teman yang lain itu. Nah sehingga juga kebersamaan kita dalam melajakan tugas kita itu ada. Dan kesulitan kita itu semakin lama semakin berkurang. Nah itu saja Pak Samsir dari saya penutup-penutup. Terima kasih Ibu Aja. Kami sebagai moderator mohon maaf juga. Terima kasih kepada penyaji makalah. Dan Bapak-Ibu peserta semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kepada pemekalahan yang ketiga dengan moderator.